Berita terbaru Chelsea saat Tenzo Mareska temukan tiga pemain yang tak tergantikan saat memasuki putaran krusial. Cool Palmer diharapkan tim setan merah, Nicholas Jackson kecam legenda Chelsea, mutrik akan didepak. Berikut tulasannya. Penzo Mareska akan memasuki masa gritis sebagai bos Chelsea. Jika ada pelatih seba bola yang butuh istirahat, itu adalah Enzo Mareska pada hari minggu. Untungnya bagi sang pelatih, para pemain telah menikirkan kekacauan yang sedang belanda klub setelah menghalakan Wolves dan berpesta gol di Molineux Stadium. Ketenangan itu tidak akan berlangsung lama karena Debrus akan menghadapi dua pertandingan penting minggu ini. Belum lagi potensi sebuah aktivitas transfer saat Mareska berubah yang memakas daftar pemain seniornya. Sebelum jeda internasional, Chelsea akan menghadapi serangkaian pertandingan penting yang berpotensi menentukan perjalanan mereka. Chelsea akan menghadapi servetik di Liga Konferensi Eropa, Crystal Palace, Watermore, West Ham United, Brighton, dan kemudian Nottingham Forest dalam apa yang dampak sebagai peluang emas lutuh meraih poin. Mereka harus memanfaatkannya karena periode tersebut diikuti oleh seranggaian pertandingan berbahaya yang melibatkan Liverpool, Newcastle United, dan juga sang rival Arsenal. Setelah kemenangan atas Wolves, Goodball London melihat tiga pemain Chelsea yang tidak berani ditinggal Mareska dalam beberapa minggu mendatang. Tentu saja Noni Madweke disuguhi sambutan yang tidak bersahabat sejauh saat para penggemar tuan rumah mengungkapkan perasaan mereka terhadap sang winger. Madweke merespon dengan hat-trick pertamanya di Premier League dan membuka publik Molineux Stadium. Mareska yakin Noni Madweke akan terus diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya sebagai pemain sayap kanan yang berbahaya. Jika musim lalu menggarisbawahi potensi besar Paul Palmer, maka musim ini tak akan jauh berbeda dengan peran barunya sebagai pemain nomor 10. Terbukti sang pemain menjadi aktor di balik hat-trick Madweke saat melawan Wolves. Mareska diklaim akan terus membiarkan sosok Paul Palmer menjadi starter di setiap pertandingan. Nicholas Jackson merupakan pemimpin lini depan Chelsea yang sulit digandikan meski Christopher Kunku dan Mark Yu bisa menjadi pilihan sang pelatih. Joe Felix dan Pedro Neto dapat memberi banyak peluang bagi Nicholas Jackson yang membuat Charles semakin percaya diri di depan gawar lawan. Ada sebuah teori yang bisa sangat diaminkan oleh para supporter Manchester United. Paul Palmer bisa saja jadi milik mereka musim depan jika Chelsea tampil bapu lagi musim ini. Paul Palmer menjadi sensasi baru di Chelsea sejak bergabung dari Manchester City tahun lalu. Piala sunggacor dan sejauh ini sudah mengoleksi 26 pul serta 18 asis dalam 46 penampilan di seluruh ajang. Musim ini Paul Palmer diperkirakan masih akan menjadi andalan bagi Chelsea. Dari dua buka liga Inggris yang sudah berjalan, pemain bersia 22 tahun itu telah menciptakan satu pul dan tiga asis. Paul Palmer sendiri trikat kontra jangka panjang dengan Chelsea hingga Juni 2033, tapi bukan berarti mustahil untuknya hengkar lebih cepat dari Chelsea. Mantan back Liverpool, Jamie Carragher merontarkan sebuah teori, Chelsea bisa saja kehilangan Paul Palmer paling cepat musim depan. Hal itu diprediksi jika mereka tampil mediocre dan mengalami kekacauan dengan 42 pemain yang mengganggu keseimbangan di dalam timnya. Menungguhnya perabu main tentu akan membuat ruang gaji Chelsea rentan kacau dan rabu. Paul Palmer bisa saja menjadi korban jika kekacauan berlanjut. Terlebih Chelsea juga baru mendadakan Pedro Neto di posisi yang sama dengan Paul Palmer. Sesuatu tiba-tiba masuk ke pikiran saya, kalau Chelsea menjalani musim buruk lagi, kita sebelumnya berbicara soal Manchester United mengalami masalah nyata di sayap kanan, kata Jamie Carragher. Paul Palmer adalah penggemar Manchester United, mungkin dalam waktu 12 bulan ke depan. Kalau situasi tidak berjalan baik, saya rasa itu bisa terjadi seperti Paul Palmer ke Manchester United, kata Jamie Carragher. Sebagai arfes, Chelsea tentu geram dengan pernyataan tersebut, yang dimana Paul Palmer sangat dicintai para pendukung Chelsea. Seperti diketahui, pihak klub memagari Paul Palmer dengan tambahan kontra baru adalah bukti nyata bahwa ia akan sudah dilepaskan oleh petinggi klub. Di sisi lain, tren kejam yang telah membuat Chelsea menjual Konor Galagher dan mengisolasi Ika Loba di tempat lain, maka hal yang sama harus dilakukan kepada Mikhailo Mutrik yang terus tampil mengecewakan di setiap pertandingan. Meski akan berjuang keras untuk menonjol di antara banyaknya penjara serba bisa milik Chelsea, Jarun Santio mungkin menawarkan sesuatu yang lebih siap pakai dibanding Mikhailo Mutrik sebagai pengganti Rahim Sterling. Legenda Chelsea, Jono B. Michael mengkritik performa Nicholas Jackson yang disebutnya tak pernah menunjukkan penampilan yang benar-benar meyaginkan untuk Chelsea. Pujung dari kritiknya, Jono B. Michael mendesak klub kesayangannya ini untuk mendatangkan striker top yang bukan seperti Nicholas Jackson. Kami ingin kembali ke posisi di mana seharusnya. Kami perlu untuk memulai mendatangkan pemain-pemain yang tepat dan mulai dengan memboyau striker top yang bisa membantu kami musim ini, kata Jono B. Michael. Di D-Drogba semua tahu, jika Anda memberi dia 2-3 peluang, dia akan mencetak gol. Kita lihat Erling Haaland hari ini. Peluang pertama yang didapatkannya, cara dia mengambil bola, cara dia menyelesaikannya. Ini adalah striker top dengan pengalaman Liga Premier. Kami tidak memiliki itu dan Nicholas Jackson tidak akan memberi kami itu. Kritik pedas Jono B. Michael. Nicholas Jackson yang tak terima dengan pernyataan B. Michael balik menyerang sang legenda. Di atasungkan melontarkan komentar kasar kepada seniornya lewat akun media sosialnya. Dalam postingan Instagramnya, Jackson menulis. Di lain waktu, Jackson kembali memposting sebuah pernyataan mengejutkan. Titikan pedasang legenda mungkin akan membuat Nicholas Jackson tampil semakin percaya diri di bawah pelatih baru Winzo Marezka. Dengan cisa kurang dari satu minggu menuju penutupan bursa transfer musim panas, Brentford kini mengicar tanda tangan penyerang Chelsea yang terlupakan David Akrubovana. Menurut laburan The Mirror, Brentford harus bersaing dengan Leicester City untuk mendapatkan tanda tangan sang striker. Situasi ini diberkuat dengan kemungkinan hengkangnya Ivan Toni sebelum bursa transfer ditutup. Penerang Inggris tersebut digabarkan menjadi hincaran banyak klub Premier League dan mereka siap lepasnya jika menerima tawaran sebesar 45 juta euro. David Akrubovana bergabung dengan Chelsea pada Januari 2023 dari klub Norwegia, Molde dengan nilai transfer 11 juta euro. Hingga gini ia belum mampu menembus tim utama The Blues, hanya mencatarkan 4 penampilan di tim senior dan kerap dipinjamkan ke klub lain. South striker juga tak masuk ke dalam menenjana Marezka musim ini, jadi ia sudah dipastikan akan hengkang dalam waktu dekat. Chelsea yang tertarih utuh merekrut Ivan Toni akan mencoba peruntungan dalam kesepakatan bertukaran pada tahap ini. Football London melaborkan, jika Chelsea sedang mempertimbangkan tawaran pinjaman dengan kewajiban membeli di akhir masa pinjaman. Kejutan terasur ini Chelsea labukan sebagai upaya setelah Victor Ossimen dipastikan berlabuh ke Liga Arab. Opsi pinjaman ini mungkin akan menjadi solusi bagi Chelsea dalam hal mencetak gol dan Davida Truvogana akan mendapatkan klub baru. Itu saja informasi yang dapat kami saikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga!